di monip ini yang baju ping disana jalan itu eric ya jadi di session ini di-vlog ketiga eric baju agak sempet gena juga tadi kan narek 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 eric bro sorry lah bro kita nggak ada maksud yang lain-lain karena emang tadi sebagian kawan-kawan narek karena eric badannya kena kena batu ya jadi mungkin bagian belakangnya sakit agak sedikit tegang juga tadi tapi video ini bagus juga eric sorry bro bang hai jemput lah bang udah ya wih nanti ngangkut deh bang insiden kali ini ada lagi yang mau dikitukan iya sapri adi abang bilang kalau mau diambil tunggu-tunggu setengah jam lagi ikut tadi pi ikut ya ikut sikit bang hai jemput eric ya ya memang kita agak berlebihan sih nah ini dia contoh orang tua yang masih masih memiliki sifat kakak anak-anakannya udah cepat-cepat 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 di belakang sana masih ada ya pak di sana pak bisa cerita sedikit mengenai ini adalah tempat mandi Raja Manik dah Manik dah Manik ya Pak ya ya tadi sempat saya Google di sempat searching di Google dapat taktikal bah bah Manik ya Bada Manik jadi memang kebanyakan masyarakat di sini atau mungkin pengunjung menyebutnya Aik Manik pengelola menyebutnya bah bah Damanik bisa diceritakan asal-muasal pemandian ini gimana ceritanya kalau memulainya dari dunia ini udah sepatutnya dibuat Tuhan dan oke ha aku dulu ini memang tanah harta punya yang juga kampung ini memang Bada Manik jadi ini dulu kerajaan jadi opung sama nambu dulu mendingnya hanya di sini jadi makanya ini dibuat namanya bah Damanik ada lagi berarti ini dulu adalah pemandian bukan tempat umum tapi pemandian keraja Raja Sida Manik ya berarti Bapak adalah salah satu keturunan mereka yang masih hidup sampai saat ini kalau untuk kerajaannya ada di sini atau rumah peninggalan ya di dunia hangus terbakar Oh gitu jadi peninggalan ini tinggal kuburan kira-kira lokasi dari sini ke kerajaannya itu jauh dari kerajaannya ini lah semua Sida Manik ini Sida Manik ya daerah kekuasaan Raja Sida Manik kalau boleh itu Bapak generasi keturunan keberapa udah ke-16 lah ke-16 ke-17 iya turun-turun sekarang orang Bapak pengelolanya ini baru dibuka sekitar 2 tahun ya jadi sebelum-sebelumnya masyarakat kalau ke sini hanya mengambil air aja oh mengambil tidak dibuka untuk umum berarti kalau gitu oke bisa dibuka untuk umum ya iya hanya untuk mengambil karena tempatnya medan ke sini agak susah ya iya jalannya juga kemarin agak tertidup jadi ini termasuk masih tempat beker dia oh gitu agak sedikit takut ke sini ya iya baik sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa namanya Pak Sarijen Gaman Pak Sarijen Damanik juga tinggal di si Damanik ini baik begitu informasi yang diberitakan tadi oleh Bapak Sarijen Damanik ya dan terima kasih Bapak untuk informasinya Bapak kalau misalkan mau lihat video ini jangan lupa lihat di YouTube Pak lihat di YouTube channelnya saya ADIBU ya Pak ya kalau Bapak sempat main ke warnet atau dari handphone juga bisa atau mungkin Bapak mau lihat video saya subscribe aja langsung Pak bisa Pak sekarang lagi mati lampu oh lagi mati lampu terima kasih informasinya ya Pak ya baik terima kasih Bapak nah tadi informasi yang diberikan oleh keturunan ke-16 oleh Raja Sida Manik ini adalah pemandian yang pemandian yang digunakan oleh Raja-Raja Sida Manik seperti itu informasinya dan sepertinya saya udah gak sabar buat mandi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melihat video ini jangan lewatkan untuk vlog berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih